Yang terhormat Suster Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta dan Wilayah Bengkulu, para Bapak-Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Bagian Gurekulum yang berkenan hadir pada Zoom kita hari ini, serta para Bapak-Ibu Guru Pendamping dari masing-masing wilayah. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Materi belajar hari ini sangat menarik ya anak-anak, kalian harus mengikutinya dengan baik sesuai dengan kondisi planet kita, planet bumi pada saat ini. Semoga setelah mengikuti pembelajaran hari ini, para siswa sekalian dapat semakin tergerakkan untuk ambil bagian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi dari pemanasan global, yang mana ini juga selaras dengan nilai karakter Tarakanita, yaitu KPKC. Janjir bandang angin puting beliung di awal April lalu melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Apa yang didapat dari cuplikan dari video ini? Ini ada yang share nih, Bumiya. Satu bulan yang lalu ada hujan es dekat jalan Kalurang, foto saya Bu, dari Kasia ya. Terima kasih. Hujan es mengenai atap, foto saya, dan membuat suara yang sangat besar, sangat beristik. Mengapa semuanya itu terjadi? Mari kita lihat, ini adalah gas-gas yang bertanggung jawab terhadap efek rumah kaca. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. Salah satunya adalah menanam. Teman-teman yang memakai laptop atau memakai PC, seperti yang tertulis di chat. Nah, teman-teman buka jembetnya, kemudian kopikan link itu, diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa menjawabnya. Nah, ini karena adanya mobile warming. Banyak kesadaran manusia yang kurang, sehingga banyak yang membuang sampah sembarangan, atau kurang menjaga lingkungan. Banyak rumah kaca penyebab pemanasan global. Elizabeth dari Yogyakarta. Kloro-kloro karbon. Kasia mungkin. Memicu terjadinya kebakaran hutan. Mungkin bisa sedikit cerita. Kasia dari Yogyakarta. Ya, silakan, nak. Terjadinya kebakaran di hutan disebabkan karena cuacanya semakin panas. Dan cuacanya semakin panas terjadi gara-gara sinar matahari dan itu bisa dibakar kebakaran. Ya. Sudah, nak? Sudah, bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Kasia. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman kita, Kasia dari Yogyakarta. Nah, teman-teman, itu adalah gas-gas penyebab pemanasan global. Apa yang ingin disampaikan kalau kita belajar ini? Jadi, kita belajar tidak hanya tahu, tetapi kita akan melaksanakannya. Seperti salah satu dari nilai Tarakanita, yaitu KPKC. Nah, bagaimana kita menjaga bumi? Nah, seperti yang dikatakan player dari Yogyakarta ini, menyadarkan kita agar lebih menjaga alam. Ini selaras dengan nilai Tarakanita, yaitu KPKC. Dengan menjaga bumi, menjaga tempat kita hidup, makhluk hidup lain juga hidup, maka diharapkan kita bisa hidup lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh berikan reaksi, ya. Baik, terima kasih, Bumiya, untuk PJC kita pada hari ini luar biasa, ya. Anak-anak juga aktif, ya, baik tadi ketika di Jamboard maupun di kolom chat, ya, itu anak-anak aktif sekali. Dan di sini benar-benar anak-anak memanfaatkan tempat ini untuk berinteraksi, ya, berinteraksi dengan Bumiya. Ya, berinteraksi dengan Bumiya, baik itu memberikan tanggapan, kemudian juga memberikan pertanyaan sehubungan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, untuk itu anak-anak itu mengucapkan terima kasih, ya, untuk kerjasama kalian. Dan kita sadari bersama, ya, hari ini kita ternyata berbagi, ya. Kita ternyata berbagi, tidak hanya Bumiya saja, ya, tapi tadi juga dari anak-anak juga berbagi. Dari Yogyakarta berbagi, dari Bengkulu berbagi, nah, sehingga nilai berbagi, semangat berbagi, compassion ini juga ada ternyata di dalam PJC kita pada pagi hari ini, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.